Intro Saudara kematian ibu dan anak tinggal kerangka di perumahan Bukit Cine Reindah, Depok, Jawa Barat masih jadi misteri. Polisi gelar olah TKP ke-2 mengamankan beberapa barang bukti dokumen dan tengah memeriksa sebelah saksi termasuk keluarga korban. Ahli psikologi forensik menyebut berdasarkan analisa bukti temuan di TKP menunjukkan adanya indikasi korban depresi. Kematian ibu dan anak di perumahan Bukit Cine Reindah, Depok, Jawa Barat masih jadi misteri. Jasad korban ditemukan dalam kondisi mengering hingga tinggal kerangka di dalam kamar mandi rumahnya Kamis 7 September lalu. Untuk mengungkap misteri kematian ibu dan anak ini, polisi gelar olah tempat kejadian perkara lanjutan di lokasi penemuan jenazah Sabtu lalu. Dalam olah TKP ke-2, polisi mengamankan sejumlah dokumen, dua senter dan dua dupa yang berisi bebatuan di dekat jenazah. Selain itu, polisi mengungkap bahwa listrik di rumah tersebut sudah dimatikan PLN sejak 28 Juli 2023 karena sudah menunggak satu bulan. Polisi pun masih menyelidiki apakah temuan senter di TKP berhubungan dengan listrik yang sudah dimatikan. Polisi juga masih menyelidiki apakah ada jejak orang lain dan cairan racun di lokasi penemuan. Dalam olah TKP sebelumnya, polisi menemukan sejumlah barang bukti seperti botol minuman kemasan yang berada di samping jasad korban, secara kertas bertuliskan nomor telepon keluarga korban, dan sebuah file berjudul To You Whomever yang tersimpan di laptop yang diduga milik korban. Dalam file tersebut tertulis, siapapun yang membaca tulisan ini, mungkin pada saat melihat tulisan ini, saya dan ibu saya sudah meninggal dunia. Pihak polisi pun mengungkap temuan file tersebut memiliki kesamaan dengan surat yang ditemukan di kamar korban. Kita padukan dengan surat yang kami temukan juga di kamar daripada ibu Grace. Dari kedua surat yang ada di kamar maupun yang ada di file ini, ternyata ini ada kesamaan walaupun konteksnya berbeda. Isinya adalah curhat, keluhan-keluhan tentang yang terjadi di keluarga ini. Nah ini nantinya akan didalami oleh psikologi forensik, kebelakang akan didalami kemudian juga hubungan antar keluarga. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri menganalisa bukti temuan pesan di TKP, menunjukkan adanya indikasi korban depresi karena pesan tidak ditujukan spesifik untuk seseorang. Reza menilai pemilihan kata dalam tulisan tersebut menunjukkan kedua korban sudah terisolasi sangat jauh dari lingkungan sosial. Surat ini dengan kosa kata home ever ini menunjukkan jarak sosial yang sudah sedemikian jauh antara para pelaku dengan orang-orang yang barangkali semestinya bisa dia percaya. Menjadi tempat curhat, menjadi tempat berkeluh kesah, mencari pertolongan dan seterusnya. Nah kalau memang kata home ever itu kita anggap sebagai jarak sosial yang sedemikian jauh, maka muncul gambaran apakah mereka atau salah satu diantaranya mengalami depresi. Kalau ya depresi penyebabnya, maka sebetulnya tidak terlalu mengejutkan juga. Karena sekian banyak data menunjukkan depresi merupakan pintu gerbang, tanda petik yang paling ideal lagi berlangsung ya bunuh diri. Di sisi lain, menurut kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala, kasus ini serupa dengan kasus satu keluarga tewas di Kalideres Jakarta Barat yang disimpulkan meninggal akibat kesulitan ekonomi dan sosial. Adrianus menyebut, ada faktor kesehatan yang membuat salah satunya tewas diikuti kematian yang lain karena ada perasaan tidak mampu mengurus. Ya justru karena kita sudah punya pengalaman saat di Kalideres itu maka kemudian semua berhati-hati ya. Kemudian kita membayangkannya sebagai, wah ini ada kaitannya juga dengan dunia mistik. Nah pada konteks kali ini, kelihatannya hal-hal yang anehan itu tidak ada. Ya tidak kelihatan. Jadi lebih mengarah pada bahwa ini memang perbuatan bunuh diri atau sakit di mana kemudian lalu meninggal dan salah satu atau keduanya tidak mampu mengurus salah satunya. Jadi saya bayangkan misalnya kalau ibunya kena serangan jantung, anaknya tidak mampu mengurus dan kemudian anaknya lalu juga kemudian lalu dayeng juga gitu ya atau sebaliknya. Temuan dua jasad ibu dan anak di perumahan Bukit Cinere Indah berawal dari warga yang curiga karena kedua korban sudah lama tak terlihat di permukimat. Warga pun mendatangi rumah korban dan masuk melalui pintu garasi lalu mencium aroma tidak sedap yang berasal dari kamar mandi belakang. Warga langsung melapor ke Polsek Cinere dan mendapati korban tewas dalam kondisi mengering hingga jadi kerangka. Menurut warga, sang ibu berinisial GAH 68 tahun dan anak laki-lakinya DAW 39 tahun dikenal tertutup dan jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Sedangkan suami korban telah meninggal dunia sejak 2011 lalu. Sementara, petugas keamanan menyebut korban tidak terlihat sejak pertengahan Juli lalu. Kini, polisi tengah memeriksa sebelah saksi termasuk pihak keluarga. Sementara kedokteran forensik masih menganalisis hasil otopsi jasad kedua korban untuk mengetahui penyebab kematian. Terima kasih. Terima kasih telah menonton